Seorang PRT dari Singapura berumur 32 tahun sekarang mendapatkan hukuman 6 bulan penjara dikarenakan dia membuat susu yang dicampurkan dengan obat anarek alias obat tidur yang dengan alasannya dia hanya ingin beristirahat. Dia hanya ingin bayinya itu tidur lelap dan dia juga istirahat dengan tenang. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi PRT tersebut mengatakan dia tahu apa yang dilakukannya itu salah Dan meminta ampunan juga meminta keringanan hukuman Karena dia mengaku kalau semuanya dia hukum selama 6 bulan Otomatis dia tidak mempunyai gaji Dan dia sangat menyayangkan keluarga yang di Indonesia tidak bisa membantu semaksimal dia Karena dia itu adalah salah satu pencari nafkah di keluarganya Jadi tulang punggung seperti itu Karena ibunya sekarang lagi sakit terjakit virus corona COVID-19 Dan menurut hukuman Singapura Kejahatan karena menyebabkan luka dengan menggunakan obat-obatan Bisa mendapatkan hukuman penjara maksimal 10 tahun ditambah denda dan dicambuk guys Jadi buat sobat-sobat BMI semuanya Yang sekarang ini lagi bekerja di luar negeri Dan jobnya itu adalah jaga bayi atau jaga anak Apabila kurang untuk waktu istirahatnya Mendingan ngomong jujur kepada majikannya Maaf nyonya, maaf Tuhan Aku selama tidur itu masih kurang Aku ngantuk Atau apa-apa Pokoknya harus jujur aja Jadi daripada melakukan tindak kriminal Atau tindakan yang tidak diinginkan Dari majikan atau pembantunya Mendingan kita ngomong sejujurnya Atau ngomong sama agent Jadi agent juga bisa membantu Untuk ngomong berkomunikasi kepada majikannya Oke, terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye